Hello, hello, potatoes! Gila, udah lama banget kita nggak unboxing Beyblade ya. Soalnya emang lama banget ya, jeda antar produk baru sama produk baru berikutnya itu sekitar 1 bulanan. Terus harus nunggu pengiriman dari Jepang sampai ke Indonesia, juga sekitar 2 minggu. Ah, jadi yang kangen Beyblade tuh nggak cuma kalian ya, teman-teman ya. Tapi aku juga kangen, aku pengen banget main. Akhirnya, sekarang kita dapet Rage Longinus! Ah, gila-gila. Aku tiap kali keluar Beyblade tipe attack tuh sangat bersemangat ya. Nah, hari ini kita dapet Beyblade tipe attack left spin terbaik sepanjang masa Longinus. Langsung aja kita unboxing. Let's go! Buat teman-teman yang tertarik untuk beli Rage Longinus ini atau Beyblade-Beyblade lainnya, nanti bisa cek Tokopedia, linknya ada di description di bawah ya. Langsung klik aja, kesambung ke Tokopedia aku untuk beli Beyblade ini. Oke? Oke, di depan kita sudah ada Beyblade Sparky, Rage Longinus, Destroy Dash 3A. Ini juga salah satu Beyblade legend ya, Longinus. Dia yang pake salah satu Legend Bladers, Shirasagi Jo Rui. Jadi disini kita bisa liat kalau boxnya warna hitam berarti dia left spinning juga, putaran kiri. Disini jadi dia ada upper blade-nya yang ada metal-nya. Gila, ini attack-nya pasti mengerikan sih. Terus kita liat dari atas, Raging Upper. Jadi karena tadi ada upper blade-nya ini, bikin dia sangat mentalin Beyblade lawan. Sekarang kita akan liat parts-nya. Rage Longinus, 3A. Jadi sparking chip-nya Longinus ya, ini kita pertama kali dapet sparking chip Longinus, keren banget. Ring, ini kayaknya ada kepala naga yang disini kayaknya dari besi. Chasis-nya juga chasis baru ya, 3A. 3 attack yang disini kayaknya ada mencuat dikit besi lagi. Dan, gila sih ini, driver-nya kita dikasih, Destroy Dash. Destroy Dash ini salah satu driver meta ya. Dulu sempat mahal banget, pertama kali waktu keluar driver Destroy Dash ini cuma ada limited. Dan itu mahal banget, habis itu baru pelan-pelan dikeluarin di random booster. Akhirnya sekarang dikeluarin di booster ya. Ini Destroy Dash buat Longinus. Gila, gila. Dulu tuh kalau nggak salah ada Longinus yang punya Destroy Yuga. Nightmare kalau nggak salah ya. Nightmare Longinus tuh dapet Destroy Driver, tapi sekarang kita dapetnya yang Destroy Dash. Luar biasa lah ini. Sekarang langsung aja kita unboxing ya. Kita liat seberapa keren Longinus ini. Ini disini aku suka soal tuh, hal yang aku suka dari box-nya Takara Tomi tuh, mereka taruh minor detail kayak gini banget ya. Rage Longinus di SDA. Mereka nggak perlu ngasih teks disini gitu loh. Tapi, mereka kasih dan menurutku itu extra effort yang keren. Rage Chassis! Rage Chassis! Astaga! Aku sama sekali nggak meng-expect kita bakal dapat Rage Chassis disini. Astaga! Oke, oke. Kalem dulu, kalem dulu. Aku nanti bakal jelasin ke kalian ya. Maksudnya apa Rage Chassis? Astaga! Sekarang kita akan buka dulu aja. Ini pertama kalinya aku dapet Ter-Bay sendiri ya. Aku selama ini belum pernah dapet Ter-Bay. Oke, jadi di dalam box-nya kita dapetnya ini. Pertama kita akan liat dari ring-nya dulu, Rage ya. Sama Chassis Longinus-nya. Chassis Longinus-nya sih ganteng maksimal. Ini belum ditempein stiker aja udah keren banget ya. Dia warnanya pearl white gitu, mengkilat. Terus disini, seperti biasa, ciri khas Longinus ada pedang besinya. Gila, 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 gila. Ini keren banget sih. Nanti kita akan liat setelah kita tempelin stiker, oke? Next kita akan liat. Astaga! Yang bikin hype ya. Chassis Tlee A. Ini Tlee Attack ya. Gila, gila. Kenapa ini Chassis-nya langka? Aku bakal kasih liat temen-temen disini. Bagian besinya ini, harusnya warnanya silver kayak di box ini ya. Tapi kita dapetnya warnanya ungu. Ini istilahnya painted. Jadi kita dapet yang painted Chassis-nya. Anti Chassis-nya ini adalah versi Rare dari Beyblade ini ya. Kita dapet Chassis yang langkanya. Kalau nggak salah, rasionya itu 1 banding 72 ya. Jadi ada 1 Rare Chassis ini dari 72 Rachel Guinness. Oh, gila sih. Ini hoki banget sih. Aku pertama kali dapet langsung unboxing sendiri ya Rare Bey kayak gini. Gila sih, ini cakep banget sih. Nggak, ungunya mengkilat ya. Dan bagian yang menarik disini adalah bagian ininya. Bagian di upper blade-nya ini, ada sedikit besi yang mencuat. Ini nanti akan kita explore lebih dalam lagi. Terus yang terakhir, driver destroy dash. Destroy ini bawahnya flat, jadi bagus buat attack. Tapi disini ada free spinning ya. Itu bikin dia driver attack yang punya sedikit stamina ekstra. Terus warnanya bagus banget lagi, ice blue gini. Punya aku sih free spinning-nya nggak gitu halus ya. Aku nggak tau kenapa. Tapi ya tetap ini driver bagus banget. Destroy dash. Sekarang aku akan tempel sticker dulu dan kita lihat seberapa keren longiness-nya setelah kita tempel sticker. Oke? Wow. Gila sih ini. Ini ganteng maksimal ya. Nah, lihat itu. Aku sih suka efek biru sama petir-petirnya. Ini bener-bener ngasih extra color lah ke ring-nya. Dan chip longiness-nya ini keren banget ya. Aku tadi lupa mention juga kalau bentuk sparking chip-nya ini mirip sama Valkyrie ya. Dimana disini ada kayak jenglongan dikit. Jadi dia giginya lebih keras, tapi lebih pendek sama kayak Valkyrie. Terus ini chassis painted yang keren parah ini. Kita akan pasang. Sparky! Jadi eksklusifnya longiness itu di bagian ini ya. Di upper blade-nya. Dia ada upper blade dari chassis. Di sini. Yang ada besinya juga. Naik, dilanjutin sama upper blade dari ring. Yang ada besi juga. Upper blade-nya jaya sepanjang ini nih. Gila. Dari sini sampai sini ya. Dengan upper blade segede ini, masa sih gak bisa mumpul lawan? Ada besinya lagi. Ini berat banget ya di tangan ya. Terus kita dikasih driver-nya destroy dash. Kasih banget. Oke. Selesai. Rage longiness destroy dash 3A. Gila ini. Aku kayaknya bakal suka banget. Dan sekarang kita akan langsung tes spin aja di stadium. Gimana Rage longiness ini kita battlin lawan semua Sparkyng Bay juga. Let's go. Oke. Sekarang kita bakal tes spin Rage longiness ini ya. Destroy dash. Langsung aja. 3, 2, 1. Waduh. Wah gila sih striping-nya sih. Tapi akankah striping itu bikin dia store energy ya? Wah gila mantap sih. Kayaknya akan mantap ya. Tapi kita gak bisa lihat attack-nya kalau gak kita battlin. Sekarang kita akan langsung battlin sama Bayblade Sparkyng yang lain. Dimulai dari Hyperion. disobedient aku walau. Begimini Lee Lapintus Terima kasih. herzlich staminaId iniilles dirogen kita sistem siesatabi. Dibulai. ini pantaman semua. ini tub bathroom ke extend reforma Uuh, sakit banget. Uah, mantap. Next, kita akan test lawan King Helios. Ini aku coba mod 10 pedangnya dulu ya. Salah lagi. Hot, kaki. Wuh, gila. Tuh, kendangannya sakit sekali ya. Tuh, diantem balik ke tembok. Tuh, masih sakitan Tricks Longines ya. Tuh, tuh, gila. Gimana kalau sekarang kita ganti launcher-nya ya? Tuh, malah kepental keluar sendiri. Next, kita akan test lawan Glide Ragnarok. Tuh, gila. Apa yang terjadi? Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Gila, diantap terus. Akan Ragnarok bisa tahan ya, sebagai Stamica ya. Woooooh. Wow, ring out first. Itu hitungannya ring out ya kalau kayak gitu ya. Next, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu. Versus Brave Valkyrie Evolution Dash. Tapi kayaknya aku bakal ganti jadi mod 3 pedang ya. Supaya sama-sama lebih mukul. Wow, GG Valkyrie. Udah hampir lah. Ayo. Wah, wah ini asik sih. Nggak ketembak siapa yang menang. Kalau GG Valkyrie main aman ya di sini ya. Oh, tapi Dash Toy Dash-nya Longhidas lebih oke. Wah, 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 wah. Nggak ada yang keluar ya abis kayak gitu. Nggak ada yang nge-press juga. Oh, ini tengahnya Dodo-nya emas keren banget sih, Dodo-nya. Destroy Dash for the Wind. Next, kita akan test lawan Curse Satan. Malong Venus-nya yang ke-deflact sama Curse-nya. Kepleset nih. Kepleset nih. Tuh, gila tuh petal begitu saja. Next, kita akan test lawan Miraj Favnir. Gila, ini dulu waktu jaman season 2 ya. Battle-nya Free sama Louis itu yang paling ditunggu-tunggu, paling keren pas aja. Sekarang dibikin ulang di Sparking. Bersambang. Bisa kah Favnir tertahan ya? Wow. Bisa. Bersambang. Bersambang. Ambilakannya keras sekali, tapi Favnir masih stay alive ya. Wih, hampir keluar. Oh, nggak kuat. Dihajar begitu. Eh, LAD apa sudah ya ini ya? Oh, nggak terlalu. Lumayan lah, tapi not that good. Atap, keluar. Gila sih. Ini Rage Long Venus ya. Kalau personal opinionku, kayaknya aku akan lebih suka pakai driver karet. Karena kalau Destroy Dash itu dia kurang lari ya. Sekarang, gimana kalau kita coba ganti jadi Extreme? Extreme Dash. Warnanya cocok lagi ya. Terpukul keluar. Oke, sekian dulu untuk review Rage Long Venus. Destroy Dash 3A. Menurutku dia Beyblade yang agak susah dimaster juga ya. Soalnya, dia berat banget. Emang sih, attack-nya gede. Tapi, recoil ke dia sendiri juga gede. Jadi, waktu benturan gitu ya sama Beyblade ya. Kayak tadi kita lihat sama Valkyrie gitu benturan. Itu bener-bener dua-duanya mantulnya jauh. Karena dua-duanya sama-sama attack yang kuat gitu. Gimana ya istilahnya recoil ya? Jadi dia nyerang. Nyerangnya kuat. Tapi, dia mantul baliknya kuat juga. Jadi, kalau misalnya pas tabrakan, si Rage Long Guinness-nya ini larinya ke arah pokep, dia bisa keluar gitu. Karena recoil-nya gede banget. Jadi, menurutku ini Beyblade-nya agak susah dimaster ya, Rage Long Guinness. Tapi, kita akan cari kombo-kombo yang cocok buat dia. Buat teman-teman yang belum punya parts Destroy Dash, menurutku sangat worth beli Rage Long Guinness ini untuk Destroy Dash-nya. Terus, kalian bonus dapat Long Guinness yang jago. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, Ding, ding, signing out.